hai oke halo my dear apa kabar jadi balik lagi sama aku ratih disini dan kali ini aku mau update pesan general lagi buat kamu oke so ya ada clarity clue atau anything that you like to know so let's get started dan kembali lagi aku ingatkan ini adalah general reading timeless reading bisa resonate bisa tidak jadi please take it easy aja oke take what resonate leave the rest okay so let's get started kita bakal lihat update energy kamu atau seseorang kamu dealing saat ini atau kamu ke depannya oke the hermit oke oke kalau the hermit disini mungkin emang kamu berada pada situasi dimana contemplating dimana kamu berada pada apa ya mencari jati diri kamu mencari sebenarnya why why seperti itu ya karena kamu kayak berada di fase dimana entah memang kamu kayak sendiri entah memang kamu kayak single juga bisa disini entah memang kamu kayak berusaha untuk kayak apa ya menenangkan diri kamu kamu berdoa meditasi ibaratnya kamu bener-bener kayak mencari ketenangan dan mencari apa ya quality time dengan diri kamu sendiri dan mungkin kamu disini Virgo atau kamu disini juga sedang dealing dengan seseorang yang menjaga jarak dengan kamu kayak runway seperti itu ya dan memang kalian sama-sama butuh waktu untuk apa ya butuh waktu untuk introspeksi diri butuh waktu untuk saling melihat lagi situasi seperti itu jadi bagaimana memang kalian disini aku melihat lebih kepada fokus pada diri sendiri disini fokus pada apa yang yang ingin kamu capai kedepannya lebih kayak mempertimbangkan reconsider lebih kayak meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri jadi kamu bener-bener pada diri kamu sendiri disini dan kamu menjadi lebih bijak mungkin kamu berkacamata disini mungkin kamu suka mewarnai rambut kamu atau you love purple or pink kamu suka warna pink atau purple atau kuning disini sesuatu seperti itu mungkin kamu juga kayak sering untuk kayak apa ya apa ya sekarang mulai berdamai dengan diri kamu sendiri seperti itu yang terlihat bahwa mulai kayak realize menyadari bahwa oh this is my time ya I have to enjoy it seperti itu oke kemudian disini aku dapat di empress ya di empress ini mengindikasikan aku rasa akan ada kebahagiaan kedepan buat kamu ya yang kebahagiaan yang luar biasa kejutan spesial buat kamu entah juga disini akan ada peluang karir yang baik keuanganmu juga makin lancar entah juga ada potensi kehamilan buat kamu yang mungkin menginginkan kehadiran baby juga bisa disini dan disini juga sosok di empress ini sosok feminim define feminim ya sebenarnya dalam diri kita itu punya define sisi maskulin dan sisi feminim hanya mana saja yang dominan tapi kebanyakan mungkin kalian yang nonton video aku ini adalah define feminim nah disini akan ada awal baru dan aku lihat disini mungkin seperti I don't know mungkin bunga tapi bunga teratai I don't know mungkin aku salah tapi kalau yang terlihat disini bunga teratai adalah bunga yang benar-benar luar biasa karena dia tumbuh dalam lumpur tapi dia begitu cantik dan dia begitu berbeda jadi mungkin emang apa ya baratnya kamu harus melalui banyak hal dalam hidup ya entah di segi karir cinta perjuangan hidup kamu tidak mudah tapi you got a happy ending kayak apa ya akan ada kebahagiaan yang luar biasa buat kamu disini ya akan ada abandon rezeki kamu lebih baik mengalir disini atau ke depan juga memang kamu akan kayak berada pada lebih tampil percaya diri kamu lebih glow up kamu mungkin kayak meningkatkan kualitas diri ke salon mungkin kayak mini pedi ya mewarnai rambut ya style dengan rambut kamu anything like you love yourself sekarang kamu lebih mencintai diri kamu dengan kamu sendiri kamu mulai menyadari bahwa apa ya diri kamu lebih berharga dari apapun ya seperti itu dan ya something apa ya ada kayak kebahagiaan spesial disini karena seperti ada awal baru juga akan ada awal baru ke depan yang membuat kamu lebih bahagia lebih lebih baik seperti itu oke dan the death disini ada transformasi oke dan sekarang ini tanggal 19 ya 19 disini kalau terlihat adalah full moon in taurus jadi memang full moon atau bulan purnama ya kalau kita sebut bulan purnama bulan purnama ini banyak membawa awal baru transformasi disitu there's a lot of ending brings new beginning jadi akan ada dimana kamu bener-bener move on dari masa lalu dimana kamu bener-bener buka peluang baru yang lebih baik dan disini juga mengindikasikan buat kamu yang mungkin masih ada unfinished business dengan seseorang ke depan dia akan kembali sama kamu karena masih ada something ada misi seperti itu mungkin belum terselesaikan that's why we call it unfinished business dan disini ada kartu death mungkin kamu juga Scorpio tapi aku rasa disini akan ada awal baru ya awal baru yang bener-bener kamu berproses menjadi pribadi yang lebih baik dirimu yang lebih baik energi maupun pikiranmu lebih baik dan lebih positif dan kebahagiaan itu akan hadir buat kamu juga disini mungkin kamu yang dealing dengan sosok yang seperti mungkin kayak ada jarak jarak mungkin jarak emosional jarak fisik ya ada LDR disini mungkin ke depan akan lebih baik lebih improve juga disitu ya but let's see then oke 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 disini ada 8 of cups ya kamu mulai walk away aku kalau lihat gambar ini kamu walk away kamu bener-bener kayak melepaskan energi masa lalu dan kayak penyesalan-penyesalan kamu mungkin selalu menyalahkan dirimu mungkin gara-gara aku yang berlebihan sehingga dia pergi dari aku stop blaming yourself jadi jangan menyalahkan diri kamu sendiri what happens just happen seperti itu yang terjadi biarlah terjadi and then kamu lebih improve diri kamu lebih baik dan disini kalau 8 of cups aku melihat ada energi winter so energi winter itu Desember, Januari dan Februari ke depan akan ada awal baru yang lebih baik buat kamu dan mungkin disini akan ada kejutan spesial juga bisa disitu ya on winter in winter time seperti itu dan yang terlihat memang kamu kayak bener-bener kayak lebih kayak mengutamakan dirimu ya kamu kayak lebih bener-bener kayak fokus akan love yourself more seperti itu jadi bener-bener kamu udah kayak lebih berdamai lebih healing lebih pelan-pelan walaupun there's a lot of light mungkin juga masih ada kayak kekecewaan mungkin disini juga ada seseorang yang dari masa lalu juga akan kembali sama kamu karena disini masih ada kayak sesuatu disini masih ada unfinished business dan seseorang dari masa lalu itu akan kembali buat kamu entah menghubungi kamu entah mulai berkomunikasi lagi dengan kamu dan entah mulai memang apa ya ibaratnya kayak memulai awal baru disini karena yang terlihat disini adalah mungkin kalian gak berbicara dalam waktu lama mungkin kalian in separation no contact ya dia dengan egonya kamu dengan ego kamu tapi something change akan ada perubahan disitu karena aku lihat situasi akan berubah dan ya kayak ada something kejutan buat kamu mungkin kamu gak berharap banget ini kayak it's done it's over tapi ternyata something happen something change seperti itu but let's see another card okay the magician oke mungkin disini kamu Gemini atau Virgo juga bisa dan the magician juga disini mengindikasikan komunikasi it's about communication dan ya disini juga kreativitas ide-ide juga disini mungkin kamu dealing dengan cowok yang kulitnya medium ke gelap atau mungkin cewek yang medium ke gelap atau kamu disini but ya disini juga ada infinity symbol so mungkin angka triple eight penting buat kamu atau mungkin kamu sering banget melihat angka satu 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 triple one eleven eleven seperti itu banyak banget dan disini mungkin dia rambutnya keriting atau mungkin disini bertato juga bisa atau it's you but ya take what reason it aja dan disini juga terlihat adalah mungkin kamu sangat suka memakai perhiasan gold ya like mungkin gold itu warna favorit kamu juga bisa disini tapi aku lihat disini like rainbow so akan ada pelangi setelah hujan jadi kamu udah kayak merasa akan ada awal baru kebahagiaan yang luar biasa pintu kebahagiaanmu akan terbuka lebar dan what you've been manifesting it's coming through your way jadi apapun yang kamu manifestasikan akan datang ke kamu akan terwujud pelan-pelan bertahap seperti itu tapi ada awal baru disini ya ada awal baru sosok yang mungkin kamu nantikan juga akan hadir buat kamu buat ya bisa juga memang kamu menutup energi masa lalu dan kamu buka awal baru yang lebih baik disini kamu bertemu orang baru entah mungkin via circle pertemanan komunitas atau mungkin disini via pekerjaan atau disini via internet atau online seperti itu but there's a new beginning with you coming okay dan disini ada page of sword ya dia jadi akan ada komunikasi lagi aku dapat energi komunikasi karena disini juga the magician is about communicating komunikasi jadi kayak komunikasi-komunikasi akan hadir buat kamu jadi mungkin temanya adalah komunikasi yang kamu nantikan dan disini akan ada awal baru seseorang akan mengirimkan kamu pesan teks seseorang mulai teringat akan kamu dia mulai menyadari kesalahannya dia mulai realize that you are worth it ya karena kamu kayak divan feminim yang bener-bener kayak meningkatkan lagi diri kamu yang lebih baik self improvement kamu kamu upgrade diri kamu lebih baik dan kayak ada kebahagiaan disini seperti ada shine shining ya matahari yang bersinar seperti itu ya but aku rasa disini akan ada awal baru yang lebih baik ya someone akan komunikasi ke kamu seseorang akan mulai berkomunikasi sama kamu akan ada awal baru atau disini mungkin jika kamu memang udah close energi masa lalu kamu akan bertemu lagi seseorang yang baru mungkin via online via social media via internet ya ada conversation disini dan disini juga terlihat adalah bisa juga mungkin ada new new apa ya new start ya new beginning fresh start seperti itu ada awal baru aku merasa ada awal baru yang lebih baik buat kamu ke depannya after kamu bener-bener kayak struggling a lot kamu kayak berjuang lagi kamu kayak merasa pernah pernah merasa jatuh pernah merasa jatuh tapi then then you kamu bangkit ya you get up and then kamu lebih improve lagi diri kamu and happiness coming to you ada awal baru disini ya energi satu 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 penting oke kemudian disini the lovers oh my god i'm so happy for you guys jadi yang terlihat disini adalah kamu akan bertemu cintamu wow it's a very nice it's a very good thing ya jadi memang disini ada yang bisa ini ada yang kembali dari masa lalu kamu atau kamu akan berhadapan dengan dua cinta ya dua cinta seperti itu karena disini the lovers juga main decision mungkin kalian gemini juga disini dan the lovers disini mengindikasikan something like you're going to fall in love again kamu akan merasa kayak jatuh cinta lagi juga kamu akan bertemu seseorang in physique ya physically dan kayak ada hugging disini ada kayak berpelukan kayak melepas kerinduan maybe this is your divine counterpart mungkin ini memang pasangan LDR kamu disini aku rasa disini ada kayak perbedaan ethnicity ras, background, kultur atau mungkin disini ada perbedaan bahasa, negara, kepercayaan juga bisa disini karena aku rasa ini dua sosok yang berbeda ya i don't know mungkin kayak satu Asian kemudian satu kayak i think like an an Africa ya something like that tapi disini gak harus seperti ini aku rasa ini kamu akan bertemu dengan sosok yang sangat berbeda jauh dari kamu but mungkin inilah soulmate kamu jadi kamu kayak akan bertemu dengan soulmate kamu kamu akan bener-bener kayak apa ya reuni atau rekonsiliasi juga disitu karena seseorang akan memulai awal baru setelah dia mungkin pergi tapi dia perginya temporari ini dia akan kembali lagi karena dia menyadari you are worth it than anything something like that tapi ada kebahagiaan luar biasa ya your soulmate is coming your twin flame is coming soulmatemu akan hadir jadi mungkin temanya kali ini adalah soulmatemu yang akan hadir seperti itu oke the nine of swords ya so please jangan khawatir let go of stress let go of frustasi kamu jadi biarkan kamu coba untuk lebih tenang lebih fokus akan dirimu kamu coba untuk lebih happy kamu coba untuk get out apa ya melepaskan kayak stress emosi, frustasi, depresi atau disini seseorang dari masa lalumu keep thinking about you a lot jadi dia kayak mulai menyadari dia mulai ya realize that they missing you dia merindukan kamu dan dia akan kembali hadir buat kamu they come back seperti itu dia ingin mulai awal baru ya dia mungkin rindu gak komunikasi sama kamu dia mungkin rindu apa ya bener-bener kayak your vibes your energy for them it's so 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 wonderful things jadi kayak dia merasa kayak aduh ini tuh kayak I have to talk to you I have to talk jadi seperti aku harus bicara sama kamu aku harus komunikasi aku ingin kembali sama kamu ya tapi aku rasa dia sosok yang berbeda mungkin emang kamu dealing dengan foreigner ya mungkin juga emang kamu dealing dengan berbeda etnis suku, ras ya seperti itu atau jika tidak memang ini hanya energi juga bisa berbeda karakter juga bisa disitu but take what is the net ok ok the devil the devil disini aku lihat dia ingin melepaskan anger ya mungkin dulu ada kemarahan mungkin dulu ada kayak toxic ya hubungannya mungkin dulu ego dan ada temptation ada godaan godaan ini mungkin bisa pihak ketiga pihak ketiga ini bisa ego situasi orang lain atau mungkin ya something like ya you both memang masih belum bisa untuk kayak balance dan disini mungkin kamu dealing dengan Capricorn atau dia sosok yang memang sangat waraholic ya jadi kerja 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 dan ya mungkin kamu kayak ngerasa dia lebih memprioritaskan pekerjaannya dibanding kamu so situasi kedepan akan berubah change ya dia menyadari dengan egonya dia menyadari seperti itu atau mungkin kamu dealing dengan karmic situasi juga bisa atau this is karmic soulmate juga bisa ok dan queen of sword ok komunikasi yang akan hadir komunikasi yang kamu nantikan seseorang disini memikirkan kamu dan ya something like curly hair keriting disini aku dapat rambut keriting mungkin rambut kamu keriting atau rambut dia keriting dan entah disini ada perbedaan warna kulit mungkin kamu kayak lebih fair ke medium dia medium ke gelap atau ke balikan so please take what is on it aja ya disini seseorang akan ambil tindakan dan komunikasi sama kamu komunikasi akan hadir buat kamu memang butuh waktu ya take time pelan-pelan in the divine timing juga bisa disitu tapi aku lihat energinya lebih upgrade lebih improve mulai dengan kesendiriannya mulai kalian gak berkomunikasi dia akan hadir lagi buat kamu jadi soulmate kamu akan hadir kembali dan disini aku dapat temperance so disini aku dapat energi Sagittarius jadi mungkin memang kamu Sagittarius atau dia Sagittarius atau memang you dealing kamu dealing dengan seseorang yang kayak freedom berjiwa bebas gak suka diatur dan disini orangnya suka traveling something like that dan dia orangnya kayak punya different different culture seperti itu berbeda pokoknya dan disini terlihat ada pelangi ya ada pelangi setelah hujan ini ada pelangi disini so there is a rainbow after raining ya jadi disini akan ada kebahagiaan tapi disini energinya temperance jadi butuh kesabaran yang luar biasa ya butuh kesabaran butuh menenangkan diri butuh kamu dealing dengan egomu butuh kamu berusaha untuk kayak lebih fokus akan diri kamu love yourself first cintai dirimu lebih baik dan ya kedepan situasi akan berubah lebih baik karena cintamu akan hadir cinta sejati kamu ya your divine counterpart your significant other seperti itu your true love is coming to you oke tapi sorry kita coba lihat mungkin ada tambahan solitude ya kesendirian mungkin memang kamu introspeksi diri ini nyambung dengan the hermit solitude oke angka 9 mungkin kamu sering melihat 9 9 9 9 9 9 9 9 so solitude disini mengindikasikan coba untuk lebih belajar coba mungkin kamu kayak mungkin kamu suka membaca buku mungkin kamu luangkan waktu untuk membaca buku mungkin kamu juga seorang mahasiswa atau mungkin kamu kayak memang sangat suka belajar seperti itu but disini kamu lebih sorry fokus akan diri kamu dengan situ kayak kesendirian kamu membawa ketenangan yang lebih baik seperti itu i'm so sorry oke wow oh my god i love this look at this positive movement forward energi 8 triple 8 jadi disini aku lihat oke seseorang akan travel ke kamu kamu akan bertemu pasangan LDR kamu disini juga ada movement kamu akan lebih melangkah maju ke arah yang lebih positif disini ada traveling mungkin kamu akan traveling untuk holiday pekerjaan mungkin kamu akan traveling untuk bertemu dengan cintamu ya ya untuk yang LDR ya ada pertemuan fisik disini something like that mungkin masih kamu ketemu online kedepan akan ada perubahan yang lebih baik buat kamu and then happiness ya disini karena disini juga terlihat kamu mungkin lebih tenang ya aku ini dapat ini kalau ngelingat energinya six of sorts so ada traveling energy like apa ya calmness calm seperti kayak ketenangan yang luar biasa ya kamu mulai dealing dengan ego emosi kamu dan it's good oke fulfillment of wishes wow tadi aku bilang manifestasi kamu akan terwujud dan oke emm disini juga terlihat adalah kamu akan menemukan kejutan spesial ke depannya ya dan disini energi 99 triple nine aku lupa ya apa the hermit ini angka 9 aku lupa I'm so sorry disini gak ada nomornya soalnya disini jadi triple nine mungkin kalian sering melihat angka 9 9 9 ada solitude dan fulfillment wishes jadi manifestasi kamu akan terwujud impian kamu doa-doa kamu disini dan apa ya disini juga kayak ada treasure harta karun ya disini gak terlihat kamu akan menemukan ke depan kebahagiaan yang luar biasa ini nyambung dengan energi di empress wow ada awal baru new beginning dan disini juga yang terlihat adalah keuangan kamu makin lancar karir kamu makin baik kamu akan makin bekerja keras fokus dan improvement kamu lebih better kalau aku bilang ya oke dan disini juga aku dapat energy financial financial and material changes jadi keuangan kamu kan bener-bener lebih baik ke depannya improve 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 bener-bener kayak ada rezeki kayak durian runtuh kayak something mungkin kayak kamu kayak ada menang loterai bukan ya bukan maksudnya bukan menang loterai gimana tapi kayak tiba-tiba kayak keuangan kamu tuh kayak bener-bener lancar bisnis kamu makin baik kemudian kerja keras kamu kayak wow this is what i've been waiting for kayak wow ada kejutan special buat keuangan kamu dan karir kamu ke depan karena kayak ada perubahan mungkin kamu sosok memang pekerja keras sosok yang pantang menyerah sosok yang selalu berjuang so ya manifestasi kamu akan terwujud ke depan manifestasi kamu soal keuangan manifestasi kamu soal cinta dan soulmate yang akan hadir oke oke disini ada diskontent and boredom jadi mungkin kamu kayak ngerasa disini kayak ngerasa stuck kayak ngerasa bosen kayak ngerasa jenuh kamu mungkin gak kemana-mana kamu mungkin kayak stay stay in your zona ya seperti itu masih berada di zona nyaman zona aman please get out of it karena kamu ke depan mungkin juga akan relocating kamu akan pindah lokasi pindah lokasi tempat tinggal ya aku ngerasa disini aku ngeliat banyak pelangi i don't know like ini warna pelangi ya dan disini juga ada pelangi so akan ada pelangi akan ada kebahagiaan yang luar biasa dan ini the sun ya akan ada kebahagiaan yang luar biasa buat kamu tapi kita lihat lagi oke material and spiritual prosperity oh my god oh my god ya disini financial and material changes wow karir kamu keuangan kamu kesuksesan kamu akan akan hadir ke depannya dan disini ada mungkin kamu juga disini healer atau kamu taro reader atau kamu like apa ya memang sangat suka hal-hal yang berbau spiritual atau you work on spirituality bisa seperti itu dan disini ada perubahan changing apa changes material ya kayak perubahan besar disitu kayak ada prosperity ada memang kayak rejeki rejeki kamu akan lebih mengalir lancar seperti itu koangan kamu akan lebih baik dan selalu bersyukur jangan lupa berbagi that's all the point and you love yourself love everyone around you berbagi kebaikan seperti itu dan patient oke the sabar disini juga ada energi sabar ya dan the bottom of the deck love begins so akan ada awal baru energi sabar ini patient aku nyambung dengan energi temperance so bersabar disini kamu proses ya energi 5 disini ada 5 jadi kamu memang sering banget ngelihat angka kembar triple 5 triple 4 triple 6 triple 8 jadi memang ada perubahan besar dalam hidup kamu and triple 9 disitu tapi bersabar please bersabar karena semua terjadi di divine timing divine timing ini maksudnya waktu yang sempurna waktu yang tepat bagi kamu karena ketepatan waktu bagi tiap orang itu berbeda so jangan membandingkan kebahagiaan kamu dengan orang lain so always apa ya selalu melihat memang kebahagiaanmu itu sendiri kebahagiaan orang lain sendiri jangan melihat kebahagiaan orang lain dan kamu kayak menyamaratakan seperti itu there's a big no no dan disini ada love begins wow seseorang akan menyatakan cintanya kamu akan bertemu cintamu energi Pisces Cancer Scorpio energi Gemini Virgo dan The Magician ada awal baru ya disini juga aku melihat ada Ace of Cups so Pisces Cancer Scorpio ya tapi ada awal baru disini ada awal baru yang lebih baik ke depan disini ada pertemuan dua cinta ya ini ada pelangi lagi ada pelangi ada pelangi oh my god this is a nice reading ya ini bagus banget buat kamu ada 3 3 mengindikasikan family juga disini terlihat adalah seseorang akan bener-bener kayak kayak hadir ke kehidupan kamu yang lebih baik disitu dan disini ada the waiting game ya the waiting game so bersabar ya sabar karena define timing lagi please bersabar be patient disini dan disini ada fertility ya akan ada kayak apa ya kayak potensi kehamilan ini nyambung dengan di impress seperti itu fertility there's a love coming ini cakra hati juga disini dan disini ada heart chakra cakra hati dan trust your intuition jadi cinta cintamu akan hadir ke depannya seseorang kamu punya mutual feeling equal ya sama ya soulmate kamu twin flame kamu disini dan disini trust your intuition ya jadi disini percayakan intuisi kamu dan memang mungkin kamu ada koneksi spiritual dengan seseorang ya makanya kamu juga kayak bener-bener entah seperti kayak there's a lot of changes apa ya change happening to you seperti itu perubahan besar tapi memang trust your intuition ya percayakan intuisi kamu let's see twin flames oh my god yin and yang balance union duality coupling complement each other jadi kamu akan bertemu cintamu oh my god this is great ya ini juga ada love begins love begins ya ada cinta disini you will be union ini juga kartu reunion juga bisa so kamu akan union sama your divine counterpart your twin flame ya pertemuan fisik disini because i see disini apa ya dua orang ini kayak berpelukan so meet in real kayak seperti itu physical dan disini ada yin and yang energy define masculine define feminine oke i like you wow seseorang like menyukai kamura romance is blooming ya romance itu akan wow akan bersemi i don't know kalau aku dengar kata semi mungkin kayak spring season itu penting jadi winter dan spring ya so energy Maret April Mei mungkin penting cinta akan bersemi seperti itu kemudian ada love call seseorang akan menelpon kamu kemudian dia akan menginginkan kamu pesan aku rasa seseorang ini kamu udah dealing sih tapi mungkin kamu lagi fast in separation no contact ya lagi memang ada distance ada jarak disini tapi dia akan kembali sama kamu dia akan kembali menelpon kamu komunikasi lagi dengan kamu dan mengungkapkan perasaannya i love you i like you i miss you so much seperti itu but let's see date oke disini juga ada meeting someone new atau memang kalau bukan disini kamu akan bertemu dengan cintamu dan kamu akan dating lagi kayak bertemu in real wow energinya bagus banget tapi kalau enggak kamu akan bertemu sosok baru yang better seperti itu but take what resonate aja oke dan disini oke disini ada empath and narcissistic paradigma being charm or use enable boundaries jadi mungkin kamu coba untuk kayak get apa ya coba untuk kayak melepaskan energi-energi negatif kamu buka peluang baru yang lebih baik disitu healing yourself disini ada healing heart ya healing diri kamu ya rebuilding lagi bangkitkan lagi diri kamu rebuilding yourself seperti itu kemudian disini ada moving on progression jadi your love is on the way cintamu dalam perjalanan seperti itu kalau aku lihat disini sama dengan ini ada boat ada traveling kamu akan traveling ke depannya that's a good idea oh my god reading ya bagus banget ada traveling dan pelan-pelan seseorang akan traveling ke kamu atau kamu akan traveling bersama bertemu dia dan ya dia twin flame kamu wow it's a great great reading tapi kita coba mungkin ada tambahan dari the movie book of answer ya oke wow disini ada make the best of it jadi ke depan situasi akan berubah dan akan lebih baik dan apa ya buat memori yang lebih baik disini juga make the best of it jadi eh buatlah sesuatu hal yang membahagiakan dalam hidupmu buat dirimu terbaik dan memang kamu paling terbaik kamu berharga because you deserve love jadi disini mengindikasikan cintai diri kamu lebih baik dan apa ya cinta terbaik itu akan hadir romance is coming to you your twin flame is coming ya love begins disini ya keuanganmu juga akan lebih baik rejekimu akan lebih baik karirmu akan lebih baik just trust your intuition and the divine timing karena kesebaran itu penting jadi kalau kamu bertanya kapan kapan takes time ok bersabar so itu tadi pesan dari aku mungkin bisa resonate bisa tidak ya take it easy aja ok so I hope you enjoy it thank you so much and bye bye see you thank you you thank you 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 Terima kasih.